Pemirsa sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah warga yang terinfeksi virus corona, kini ada inovasi berupa Jam Simoni. Gubernur Jawa Barat pun berencana menggunakan jam tersebut untuk mengawasi individu yang harus melakukan karantina mandiri sehingga tidak berkeliaran. Inilah Simoni atau Smart Innovative Monitoring for COVID-19. Pada wearable device yang diciptakan oleh peneliti dari LIPI tersebut, ditanam Bluetooth Low Energy beserta baterai yang akan terkoneksi dengan foreign cell individu yang akan dimonitoring. Menurut Kepala Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, Budi Prawara, alat berbentuk jam tangan ini dibuat karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan orang yang seharusnya karantina mandiri. Maksudnya adalah ini nanti akan terpasang di individu yang memang harus melakukan isolasi atau karantina mandiri supaya mereka bisa kita awasi dengan baik ya. Latar belakangnya adalah banyaknya terjadi kasus pelanggaran. Orang yang harus isolasi atau karantina mandiri mereka tetap berkeliaran. Sehingga itu bisa menimbulkan kluster-kluster baru ya, angka positif COVID-19 yang semakin meningkat seperti itu ya. Makanya kita coba membuat satu perangkat yang bisa mempermudah untuk pengawasan orang-orang yang memang harus karantina atau isolasi yang mandiri tadi. Simonik sudah diuji coba secara internal dari LIPI oleh 10 sukarelawan selama 2 minggu. Simonik didesain tahan air supaya bisa digunakan terus-menerus. Namun penggunaan alat ini harus terkoneksi dengan sinyal internet. Dari anggaran Ristek dan LPDP, Budi menyatakan pihaknya sudah membuat 60 unit Simonik, 20 diantaranya disiapkan untuk diuji coba ke individu yang harus karantina mandiri. Gubernur Jawa Barat pun berencana menggunakan Simonik untuk mengatasi penambahan kasus di Jawa Barat. Pertama, kita ada inovasi dari LIPI, yaitu penerbangan yang bisa tracking kepada orang-orang yang karantina. Jadi kalau dia tidak disiplin, keluar dari keinginan dan juga keinginan, apa sistem komputer di panggilan Jawa Barat akan mencangkan dan akhirnya orang yang tidak disiplin itu bisa ditemun, di penerbangan saksi sesuai dengan peran-peran. Dan sampai ini memang, semakin banyaknya, kita tidak bisa berharap di, kalau ada para keselamatan yang terjadi, untuk menjaga-jagaan, tidak. Budi pun menyatakan semakin banyak produk ini dibuat, harganya pun akan semakin murah. Tapi dirinya berharap, harga Simonik tidak akan lebih dari 200 ribu rupiah per produk. Budi Hartati, Bandung TV